selamat menikmati 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 sebagian Kerjakan hari ini atau aktivitas kita hari ini, yang pertama berkaitan dengan tujuan kegiatan, kemudian nanti sedikit pengantar berkaitan dengan alur mempelajari topik pelatihan mandiri, kemudian ketiga nanti kita akan mencoba salah satu topik pelatihan mandiri. Atau nanti mungkin bapak ibu guru dulu pernah mencoba salah satu topiknya, nanti bisa kita lanjutkan. Targetnya hari ini adalah bapak ibu guru menyelesaikan satu, biasanya satu topik itu ada beberapa materi, jadi nanti tujuan kita akhirnya adalah bapak ibu mengerjakan satu bagian itu, satu materi itu. Baik sedikit pengantar bapak ibu, kemarin Pak Asri sudah menyampaikan bahwa ada tuntutan bahwa kita diminta untuk meningkatkan penggunaan PMM, salah satunya kemarin Pak Asri minta kita memilih kebiasaan baru untuk mengakses PMM setiap hari. Nah harapnya nanti biar traffic, akses PMM-nya jadi naik gitu, tapi kalau dilihat lebih lanjut, trafficnya naik, akses PMM-nya naik, tapi ngerjain pelatihan mandiri atau mengecah konten yang waktu tetap stagnan. Jadi biar sekalian bapak ibu buka PMM-nya, sekalian kita coba untuk mengakses salah satu fasilitasnya. Nah disini kita akan membahas atau kita akan mencoba yang pelatihan mandiri. Baik, ini adalah ceritanya dan lanjutan dari Pak Asri kemarin yang minta bapak ibu untuk memiliki kebiasaan baru untuk mengakses PMM. Kita tambahin setelah mengakses, ya kita menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya. Nah pada prinsiknya, kan kita itu suka sesuatu yang gratis-gratis gitu ya Pak Asri ya, gratis dan full fitur gitu. Nah sebenarnya ini tuh aplikasinya full fitur, dan ini gratis loh, nggak kayak aplikasi kebanyakan. Kalau aplikasi yang ada di Playstore tuh biasanya kalau mau full fitur ya harus bayar gitu. Tapi ini nggak, full fitur dan nggak ada biaya spesial pun kecuali kuota. Jadi ini aplikasi gratis yang isinya itu banyak, bisa kita pakai sebagai referensi atau inspirasi, berkaitan dengan pelaksanaan keturunan Merdeka di sekolah kita. Baik, ini setelah berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar, dia adalah platform edukasi untuk membantu menjadi teman penggara dalam mengajar, belajar dan berkarya. Selain itu membantu guru untuk mendapatkan inspirasi dan memahami dalam perkeratan keturunan Merdeka. Baik, fokus kita pada pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan salah satu fasilitas di layak, atau fasilitas pengembangan diri di platform Merdeka Mengajar, yaitu pelatihan mandi. Di situ sebenarnya ada banyak, tapi kita bahas satu saja. Baik, sebagai gambaran mungkin bagi Bapak-Ibu guru yang sudah lupa gimana caranya menggunakan PMM, khususnya berkaitan dengan bagaimana menggunakan pelatihan mandi. Nah, di sini saya ambilkan alur, alur mempelajari topik pelatihan mandi. Ini referensinya saya ambil dari website-nya Merdeka Mengajar, bantuan. Oke, yang pertama nanti Bapak-Ibu memilih topiknya, masuk ke fasilitas pelatihan mandi. Bapak-Ibu memilih topik yang diminati. Nah, kemudian nanti di dalam modulnya nanti ada beberapa materi. Nah, nanti target kita Bapak-Ibu, satu materi selesai, gitu ya. Atau biasanya satu materi itu ada beberapa video misalnya. Nah, paling tidak hari ini Bapak-Ibu sudah mencoba memahami videonya, terus mengerjain ada tesnya itu, terus kasih refleksi. Nah, nyobain satu-satunya dulu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di pertemuan video-nya. Nah, nanti kemudian kalau modulnya sudah selesai, atau perumatannya sudah selesai, Bapak-Ibu diminta mengejarkan post-test. Kalau sudah selesai semuanya, post-test. Kemudian setelah post-test, nanti melakukan aksinya. Senyata-nya nanti ada beberapa pilihan Bapak-Ibu. Nanti ada beberapa pilihan, apakah mau membuat video, atau membuat karya yang lain. Kemudian, seperti kemarin sudah disampaikan Pak Srianto, bahwa kegiatan aksi nyata ini bisa berupa kegiatan yang sifatnya itu kolektif. Nah, cuma, meskipun kegiatannya kolektif, tapi nanti refleksinya dihadapkan per individu. Jadi nanti meskipun kegiatannya bisa kolaboratif, tapi nanti refleksinya dapat dilakukan mandiri. Baik, kita akan coba mengakses apa yang namanya Bapak-Ibu. Silahkan Bapak-Ibu bagi yang sudah punya aplikasinya di HP, bisa langsung akses di HP-nya. Kalau yang mungkin memory-nya terbatas, dan nggak mau install di HP-nya, bisa langsung memakses di HP-nya. Di HP-nya, di HP-nya, dari sebelumnya dua kali, guru.camd.go.id. Silahkan Bapak-Ibu. Baik, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin ada Bapak-Ibu yang punya kelompakan pasutnya, bisa lihat pasutnya. Sudah punya semua lagi. Terima kasih. Baik, silahkan bisa mengakses ke platform PN atau Ibu. Alamat yang di guru.camd.go.id dari sebenarnya. Masuknya atau lebihnya menggunakan akun belajar.id. Akun belajar.id. terima kasih. 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 di bandingan dan sebagainya itu semuanya pergi itu lebih nyaman kita semua nah itu perlu pengaturan pengaturan waktu, pengaturan jadwal seperti itu agar nanti kita bisa bersama-sama karena memang studi TIRU itu menjadi salah satu indikator indikator disamik dengan yang lain indikator yang kedua juga kita sudah mendamping selain yang lain kita sudah melaksanakan dua pendampingan yaitu Desima Tanjung Sari sudah datang dan Desima satu panggang kemarin kita sudah datang itu sudah mulai kita sudah punya poin lah nah poin yang belum itu adalah studi TIRU yang belum juga adalah PMS nah maka nanti Bapak Ibu nanti tolong saling cari informasi untuk bisa mana yang kertas atau mau ke Barat pilih ke Barat pilih ke Barat ke daerah Purwokerto juga boleh yang penting terjatel tidak usah ke Jawa Timur Bapak Ibu karena biayanya mahal yang kira-kira terjangkau oleh kita nah kalau punya satu hari itu insya Allah biayanya yang per perangku ya kira-kira 300 atau 400 itulah kira-kira kecuali kalau Bapak Ibu juga mau katakanlah rakitan Siti-Siti itu juga ikut kembang lah itu lebih menguatkan nanti kita bicarakan di NLB sementara yang kita apa namanya yang kita punya cewek yang itu kira-kira ya itu untuk satu orang itu itu 400an ribu bisa kita agar poin kita itu nanti bisa memenuhi karena nanti di akhir tahun kita akan dimilai secara keseluruhan maka Bapak Ibu tadi yang ngepaskan oleh Pak Aris Ferdianto selalu Bapak Ibu apa yang tadi disambil Pak Aris Ferdianto tolong dipenuhi kalau dipenuhi ya Bapak Ibu oke mohon ini semuanya bisa dikendaklanjuti karena menyambut bukan sekolah kita dan insya Allah kita nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan apa namanya predikat tertentu di semestinya sekian yang saya sampaikan nanti hal-hal yang lain kita sampaikan di sana depan ya mohon maaf Bapak Ibu kita tidak usah mohon maaf kalau misalnya melonton sepempat jam itu saya kira mohon kerelaannya ya karena Bapak Ibu juga ada 15 men yang kadang-kadang juga terlambat datang ada yang sebagian semuanya misalnya atau apa kita ikut empat arah dan sebagainya itu sebagai satu bentuk timbal dan pengorbanan kita demikian Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan pada saya untuk kedua program ini satu pertama peningkatan PMM ya kedua adalah kita akan coba taris di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik demikian tadi Bapak Ibu arahan sebagai pesanaman informasi dari Bapak Ibu sekolah yang saya ingat tentang setuju tirunya baik karena waktu sudah cukup marilah pertemuan kita pada siang hari ini kita akhiri saya senangku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dengan duduk sifat sempurna berlumah di silahkan menurut agama dan pelangganan kita masing-masing berdua disilahkan berdua cukup terima kasih selamat berakhir pekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati